Pemisah ratusan orang yang tergabung dalam gerakan aliansi Reforma Agraria beruncuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Kami Siang. Mereka menuntut kriminalisasi terhadap petani dihentikan dan tanah untuk petani segera didistribusikan demi terwujudnya ketahanan pangan nasional. Masa yang tergabung dalam gerakan aliansi Reforma Agraria beraksi di depan gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kami Siang. Selain berorasi, mereka juga beraksi teatrikal sebagai simbol penderitaan para petani penggarap akibat rezim penguasa hak tanah. Mereka menuntut kriminalisasi atas petani dihentikan dan segera distribusikan tanah untuk petani demi terwujudnya ketahanan pangan nasional serta segera cabut hak guna usaha yang ditelantarkan sesuai Undang-Undang No. 20 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 dalam Pasal 17. Mereka juga mendesak kantor ATR BPN Kabupaten Cianjur meminta kejelasan status HGU atau hak guna usaha PT Pasir Luhur dan PT Hanjasari serta mempertanyakan perpanjangan HGU tersebut. Selain itu, mereka juga menduga ada keganjilan perbedaan lokasi HGU dengan yang digarap perusahaan. Tak hanya itu, perusahaan juga telah mengabaikan fakta di lapangan tentang kewajiban pemegang HGU melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sesuai peruntukan serta persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya dalam Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 Pasal 12. Kita menuntut bahwa tanah-tanah konflik yang segera diberikan kepada petani. Yang kedua, kita menuntut kriminalisasi terhadap petani yang mana terjadi sama ini, terutama di lahan-lahan konflik seperti di PT Hanjasari, Desa Cibokor, Kecamatan Cibobar. Para petani penggarap Kabupaten Cianjur mengharapkan dukungan pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kebijakan dengan komitmen untuk menyelesaikan konflik agraria beraspek keadilan sosial, keadilan ekonomi, ekologi, dan lingkungan.